Intro Gaji yang pas-pasan tak menyurutkan langkah Sudirman mengais rejeki sebagai buruh pabrik batu bata di Aceh Besar Bersama sang istri, pria asal Mataram ini menghidupi kelima anaknya agar tetap bisa bersekolah Tariknya matahari tak menjadi kendala bagi Sudirman mengolah tanah, bahan baku, pembuatan batu bata di tempatnya bekerja di kampung Miruk Taman, kecematan Darussalam, Aceh Besar Ditemani sang istri, pria asal Lombok Timur Sisi, kecematan Selong, Nusa Tenggara Barat ini berupaya menghasilkan pundi-pundi rupiah demi menghidupi keluarga Selain mengolah tanah, demi menghasilkan uang banyak sang istri juga membantu Sudirman mencetak batu bata dengan ongkos Rp70.000 perbuahnya Menjadi buru di pabrik batu bata bukanlah pekerjaan satu-satunya yang pernah digeluti pria berusia 51 tahun ini Dari pekerja sebagai buru pabrik batu bata pasangan suami istri ini mengaku hanya menghasilkan uang yang pas-pasan Begitupun pria yang beristri wanita asal Aceh ini mengaku senang karena bisa dekat dengan keluarga Berapa hari sekali gajiannya? Tidak tentu, kadang-kadang 10 lubang itu sampai 1 bulan setengah kadang 2 bulan Itu sudah ada 100.000 batu Ibaratnya sudah ada 6 juta Cuma kita pinjam per minggu kan dipotong Paling ada sikit tinggal 1 juta, 2 juta Banyak tempat kerja Kadang duit tidak jelas Digantung-gantung, pindah Keterbatasan biaya menjadi kendala Sudirman dalam mewujudkan keinginan memiliki usaha yang lama terpendam Di momen peringatan hari buruh Sudirman berharap pemerintah memperjuangkan nasib buruh yang dinilai masih hidup dengan segala keterbatasan Dari Aceh Besar, Arman Konadi, TV Rehaja melaporkan